selamat pagi teman-teman ya untuk kali ini saya akan membagikan tips tips apa ada permintaan dari istri tercinta katanya sih begitu kasur busanya dipotong saja dibikin dua karena anaknya dua sudah gede-gede harus bisa okelah saya akan membagikan tips untuk cara memotong kasur kinoak kasur busa alat-alatnya mungkin simple saja sederhana cuman sangat berguna sekali gergaji jadul inget jadul kalau yang bagus ya lebih baik lebih bagus nanti hasilnya berhubung punyanya gergajinya jadul ya apa pertama-tama mungkin kita siapkan covernya kita buka dulu semuanya seperti ini udah kasur udah berapa tahun dari anak kecil sekarang udah kuliah masih lumayan oke tapi biar alih fungsi biar semuanya dapat efisiensi toleransi dan inkubasi gitu sampai enggak basi-basi gitu kita akan kasihkan tips arah untuk mengotong busa pertama kita siapkan covernya copot kita ukur jadi dua kira-kira tengahnya dimana saya bisa faksikan mungkin disini kita udah garis ya saya udah garis berhubung nggak ada meteran pakai tali pun jadi tadi tali rapi ya yang penting nggak penting-penting banget lah yang penting pas benar lebih teknisi akal-akalan sama aja lah ya udah kita lanjut ke TKP lanjut kita coba potong dengan Hai gergaji oke kamu baik teman-teman kita coba tes ya untuk ini sebenernya sih saya juga baru pertama kali coba coba motong kasur busa yang segitigitnya dengan pengetahuan minum mungkin akal-akalan boleh jadilah dengan gergaji jadul tadi ya kita lanjut coba yang tadi bergarisnya sih jangan lupa baca bismillah tiga kali ya bismillahirrohmanirrohim 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 That's okay Teman-teman ingat Kalau bisa satu arah ya Langsung ke belakang anda Nanti balik kesananya agak diangkat sedikit Nah Barik Sada angkat sedikit Jangan lupa ikuti Jarisnya Dan kelihatan ya Sebenarnya saya juga bingung nih Channel di Youtube saya itu apa judulnya Ada manting Ada pengajian Sampai ada motong busan Gak jelas banget ya Tapi ya untuk teman-teman gak apa-apa Saya akan coba Tutorial memotong busan Tulang-tulang ya teman-teman ya Berhubung gergajinya jatuh Yang mungkin agak berat Lama Tadi gak miris banget Gak tahu hasilnya nanti Sepertinya sih udah kepotong Cuma hasilnya kita Lama Nanti Kita Coba Cepetin ya Biar teman-teman juga hasilnya gimana Aku juga penasaran sebenarnya Ini Beban sebenarnya Itu yang di belakang itu Ngawasin soalnya Tuh Istri tercintaku loh Ngawasin Kita lagi lanjut ya Pelan-pelan Manca cepetnya gak apa-apa Terima kasih telah menonton Cara begitu juga gak apa-apa Cara Tapi ingat teman-teman harus kurus ya Horizontalnya itu harus mulai atas Terima kasih telah menonton Akhirnya selesai juga teman-teman Sepertinya sih udah putus Cuma Kita mau ngeliat hasilnya juga Penasaran Takut Tapi ya Harus Harus terima kenyataan sebenarnya Jadi enggaknya Oke Kita coba Cek Hasilnya gimana Yang di belakang Aduh Yang penting kita ngeliat dulu Nanti istri tercinta Biar ngeliatnya yang ini Kalau kira-kira kurang bagus ya Diumpetin aja Coba kita liat Nah ini hasil potongannya tadi Kita coba Satu Dua Oh iya Kan kita enggak tahu Belum tahu ya Siapa tahu ada keajaiban Kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Harus Bismillah lagi juga Tiga kali Kalau mempera Bismillahirrahmanirrahim 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 Wah ternyata Seperti yang diharapkan teman-teman Akhirnya Yang tadinya satu Jadi kebelak Jadi dua Oke juga sih Tempatnya berantangan ya teman-teman ya Maaf ya Memang lagi kita lagi Kerja bakti sebenarnya sih Ini lagi semuanya Cuman kerja bakti Cuman ada mandornya Di ujung sebelah Sensor Gak pake jilbab Istrinya Tapi ngumpah sih Kita cek lagi ya Kita lihat sebelah sini Bismillah Oke teman-teman Lumayan juga Walaupun dengan Gorok Apa ya Kalau gergaji Gergaji kayu Yang jadul Karatan lagi Gak pernah dihasa Tapi hasilnya cukup Puas lah Miring gak sih Lempeng kan ya Ya Lurus lah Kalau untuk pemula Apalagi tes Tes Rating ini Nanti Maaf teman-teman Sampai ini Sampai Gondis Takut hasilnya Ya Sudah Kasih tau Soalnya Hasilnya bagus Kalau jelek ya Ada kesalahan teknis Biar Kelihatan berkualitas Suami yang berkualitas Suami yang tau Menau Tau semuanya Teknisi Akal Akal Oke teman-teman Sekian dulu Tutorial kita Pada Kali ini Nanti kita Kalau ketemu ada apa Ada apa Nanti saya sampaikan Makanya jangan lupa ya Di like Di subscribe Boleh Di komen juga boleh Ada request apa Juga boleh Nanti Saya akan Coba bikin Video-video yang lain Untuk meningkatkan Pengetahuan kita juga Sama-sama belajar Oke teman-teman Cukup sekian Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam tutorialnya Dan bagus Oke Selamat Dan oke teman-teman Tadi udah potong Busa Sekarang coba kita Makain cover Sebenarnya ukurannya Sama enggak Tapi harusnya Sama Soalnya ukurannya Sama Harus Separuh-separuhnya Nanti dari ukuran Berapa yang Yang awalnya 180 Dijadikan 90 Harusnya sih Bisa ya teman-teman Tadi sempat Sudah dicoba Takutnya mengecewakan Triknya gimana Kita berbagi pengalaman aja Oke Lanjut Ganti cover Sudah ada yang disana Coba kita pakai Mana ya Ini cover baru Kasur lama ini kan masih kebalik teman-teman harus dibalik dulu nanti kan masuknya lak gitu jadi ya 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 teman-teman udah difonis salah sama istri yaudahlah merah harus ada kerjasama berdualah biar ringan yang gimana dibalik dulu ya dibalik dulu kalau untuk rapi merapi kan urusannya nyahinya juga ya Jumasa Salah yang penting udah masuk dulu bawah atas nanti kita balik lagi ulak-balik selamat menikmati terima kasih 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 barbias selamat menikmati